Deklarasi kampanye damai pilkada serentak di Cianjur, Jawa Barat siang tadi diwarnai kericuan antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam deklarasi kampanye damai, tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati menandatangani fakta integritas, ini siap menang dan kalah serta tidak melakukan kampanye negatif. Kericuan antara pendukung pasangan calon bupati dan wakil nomor urut dua Irfan Rifano Mukhtar dan Herman Suherman dengan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut tiga Suranto dan Altwin Rahardian ini dipicu sikap protes pendukung nomor dua kepada pendukung nomor urut tiga yang menggunakan penggunaan alat pengeras suara untuk orasi saat deklarasi akan dimulai di Jalan Abdullah bin Nu siang tadi. Dari sikap protes ini, kedua pendukung terlibat adu mulut dan nyaris adu fisik. Khawatir kericuhan antara pendukung meluas pihak kepolisian melerai kedua pendukung yang nyaris bentrok. Deklarasi kampanye damai ini bagian dari tahapan kampanye yang dilakukan KPUD Cianjur dengan penandatanganan fakta integritas ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam fakta integritas, setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati harus siap menang dan siap kalah, berjanji melakukan kampanye damai dan tidak melakukan kampanye negatif. Menurut Ketua KPUD Cianjur, Anggi Sofia Wardani, deklarasi ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati ini sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani. Sesuai dengan harapan bersama, mudah-mudahan apa yang dideklarasikan hari ini bisa dilaksanakan oleh ketiga pasangan calon sesuai dengan komitmen bersama mensukseskan pemilu kada yang damai. Setelah melakukan deklarasi bersama, ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati bersama tim pendukungnya melakukan pawai kampanye damai mengelilingi jalan protokol Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rendra Gozali memberitakan.